Halo adik-adik semua Wah udah pada cantik-cantik Udah pada ganteng-ganteng Udah siap ya memuji Tuhan Adik-adik hari ini Adalah hari minggu Balik lagi nih hari minggu lagi Hari minggu biasanya ada apa sih? Kalau ketemu video kayak gini Biasanya ada apa sih? Yes betul banget Ada sekolah minggu online Nah adik-adik kita mau mulai lagi nih Sekolah minggu online kita Hari ini acaranya seperti biasa Tapi gak kalah seru dari yang kemarin-kemarin Hari ini kita mau memuji Tuhan Dengan penuh senangat Yang kedua kita mau mendengarkan firman Tuhan Yang ketiga adalah ada perang karya Nah adik-adik sebelum kita Mulai sekolah minggu kita Kita mau berdoa dulu yuk Kita mau persiapkan diri kita Duduk yang rapi Tangan dilipat Matanya ditutup Mari kita berdoa Tuhan Yesus Selamat pagi Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Tuhan Kalau sebentar lagi Kami yang mau memulai Sekolah minggu online kami Keraya Tuhan Yang memimpin Dari awal Pertengahan Hingga akhir Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik Hari ini aku mau ajak kalian Bersyukur lewat suatu lagu Kita mau bersyukur sama Tuhan Untuk semua yang Tuhan berikan buat kita Lagunya adalah Segala Puji Syukur Segala Puji Syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dibuja Kami mau bersyukur Kami mau bersyukur Tinggikan namamu Haleluya Soraklah Haleluya Soraklah Haleluya Haleluya Soraklah Haleluya Soraklah Haleluya Soraklah Haleluya Haleluya Sekali lagi Siaplah puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dibuja Kemimbal bersoran tinggikan namamu Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya, haleluya Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya Haleluya Mari kita awali untuk mendengar firman Tuhan dengan berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan bagi hidup kami Tuhan tolong pimpin kami yang akan mendengar firmanmu Ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami membuka hati kami untuk firmanmu Haleluya, amin Adik-adik, kakak mau tanya siapa yang sering nonton film Doraemon? Doraemon Banyak ya Kalau kakak boleh tanya, Doraemon itu warnanya warna apa sih tubuhnya? Ih betul warna biru Terus apalagi? Di badannya tuh ada warna putih Itu bentuknya seperti apa? Iya betul, kantong Yang sering disebut dengan kantong ajaib Ya Nah sekarang coba Kalau kakak tanya Kalian tau gak? Hello Kitty Pasti anak-anak yang perempuan tau ya Warnanya apa sih kak? Bunekanya warnanya adalah? Ada yang merah jambu ya Iya Semuanya betul Nah hari ini Kita berkenalan dengan Daniel Daniel dan ketiga temannya dibawa ke Babel Karena kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Raja Babel Waktu dibawa ke Babel Daniel dan teman-temannya masih remaja Usianya sekitar 13-14 tahun Kalau disini sekarang mungkin sudah SMP kelas 8 atau 9 ya Nah kebudayaan, adat istiadat, makanan, dan gaya hidup di Babel sangat berbeda dengan orang Israel Orang-orang Babel menyembah banyak dewa Sedangkan orang Israel tuh percaya, berdoa dan menyembah Allah yang benar Biasanya setiap kali ada suatu bangsa yang mengalahkan dan menguasai bangsa yang lain Bangsa yang menang itu akan menggantikan kebudayaan dan kepercayaan bangsa yang kalah Nah begitu juga yang terjadi dengan Daniel dan kawan-kawannya Lihat nama mereka Lihat nama mereka Daniel, Hanaya, Misael, dan Azhahra Perhatikan bahwa di dalam nama mereka terdapat kata El dan Yah Yang menyatakan nama Allah Yaitu nama Allah yang benar yang mereka percayai Dan hal itu menunjukkan bahwa mereka lahir dari keluarga yang percaya kepada Allah Nah sama seperti nama kalian yang memiliki arti Begitu juga dengan nama Daniel Yang dalam bahasa Ibrani berarti Allah adalah Hakim Atau Allah adalah Hakimku Lalu Raja Babel mengganti nama Daniel dan kawan-kawan dengan nama yang baru Namanya Daniel diganti dengan Belsazar Hanaya diganti dengan Sadrak Misael diganti dengan Mesak Azhar diganti dengan Avednego Sekarang nama mereka yang baru mengandung nama Dewa Babel Misalnya nama Belsazar Ada kata Bel Adalah salah satu Dewa Babel yaitu Dewa Baal Nego yaitu Dewa Nebo Nah nama baru ini mereka diberikan untuk mengganti Allah yang mereka percaya Nama itu menggambarkan karakteristik ciri seseorang Seperti Natalia Artinya kelahiran Iya Nama kakak misalnya Natalia Nur Beti Artinya Kelahiran Nur itu adalah cahaya Beti itu adalah rumah Nah maksud dari papa dan mama Kakak menamai Natalia Nur Beti Adalah Kelahiran kakak membawa cahaya di dalam rumah Setiap kalian juga pasti memiliki nama dan artinya sendiri-sendiri Tetap semangat ya anak adik Percaya Bahwa Tuhan selalu mengasihi kalian Karena kita harus menyembah Tuhan yang benar Yang menyelamatkan kita Dan dia akan kembali seperti janjinya Kita bersyukur Kita lahir dari keluarga yang percaya akan Tuhan Yesus Allah yang benar Papa dan mama memberi nama dan mengajar kita tentang Tuhan Yesus Cici dan koko di sekolah minggu juga mengajar tentang Tuhan Yesus Nah setiap kita yang percaya pada Tuhan yang benar dan percaya pada Tuhan Yesus disebut dengan anak Tuhan Nah kalian senang gak jadi anak Tuhan? Senang ya Kenapa kita senang? Ayo kenapa kalian senang jadi anak Tuhan? Karena kita senang jadi anak Tuhan Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar Yang menyelamatkan kita Dan Tuhan akan datang kembali seperti janjinya Bangga jadi anak Tuhan Yesus Mari kita menutup firman Tuhan dengan berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik bagi hidup kami Kami bersyukur kami boleh lahir dalam keluarga yang percayakan Tuhan Yesus Allah yang benar Terima kasih buat mama dan papa yang terus mengajar kami tentang Tuhan Yesus Tuhan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang benar Kami percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah Yang menyelamatkan kami Terima kasih Tuhan jadikan kami anak-anak yang selalu Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Ya kita bangga menjadi anak Tuhan Aktifitas kali ini akan mengingatkan kita bahwa kita bangga menjadi anak Tuhan Mari siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Mari siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Karton Kertas Spidol Pensil Cutter Gunting Penggaris Dan Lem Selain bahan-bahan tersebut Kita juga harus mempersiapkan Selembar foto diri dengan ukuran seperti contoh Pertama kita ambil selembar kertas dan kita ukur Panjang 12 cm Lebar 10 cm Setelah kita tandai lalu kita gunting Kedua Kita ambil kertas yang lain Lalu kita ukur seperti contoh Dan kita gunting bagian luarnya Kita buat 2 buah Kemudian kita gunting bagian dalamnya Sekarang kita berikan lem Untuk 2 buah Diburah ini Lewat kertas gini Lalu kita tantok Tapi jangan pada sisi yang sama ya Kalau yang di sini bolong sebelah sini Cangkalan begini Nah ini sebelah sini Supaya Nanti akhirnya Tidak terikat lagi Lalu kita lihat Lalu kita coba Kertasnya tadi Tergelam 2 Nah lihat Sekarang sudah menjadi ukur Ketiga Kali ini Kita ambil selembar karton Dan kita ukur seperti contoh Gunting karton yang sudah diukur Seperti berikut Tempel karton ke lembar kedua seperti gambar. Lalu, tempel bagian ini ke bagian tembar pertama. Pada saat memilih lem, jangan sampai mengenai kertas yang berwarna biru. Masukkan foto diri ke dalamnya. Sekarang waktunya mengambil kertas yang keempat dan memotongnya menjadi empat bagian. Ukurannya terserah. Setelah itu, dituliskan seperti contoh. Potong juga satu bagian lagi dan kali ini tuliskan namamu. Beserta artinya. Atau, kalau kalian bingung arti namamu, tanya papa dan mama. Atau, harapan papa dan mama dari namamu. Sekarang, ambil kartus dan potong sesuai bentuk persegi panjang. Ukurannya terserah. Dalam contoh ini, ukurannya adalah 20 cm x 30 cm. Potong juga kardus dengan ukuran 3 cm x 20 cm. Lalu, tekuk sedikit di bagian ujungnya. Lalu, beri lem di bagian ujung tersebut. Selanjutnya, kita tempelkan di bagian belakang kardus berukuran 20 x 30 cm yang telah kita potong sebagai penyangga. Pada sisi sebaliknya, kita tempelkan foto diri, nama kita berserta artinya juga nama Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Kita juga dapat berkreasi dan menghiasnya dengan kertas warna atau dengan spidol dan bahan-bahan yang lain. Taraaa! Selesai sudah! Sekarang, mari kita berkreasi membuat figura yang keren ini. Bersama papa, mama, kakak, dan adik. Ada hadiah yang menarik untuk yang mengirimkan video aktivitasnya. Kita angkat figura kita dan berkata, Saya bangga menjadi anak Tuhan. Adik-adik, yuk kita membaca ayat hafalan kita hari ini. Dari ulangan 6, ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita ulang sekali lagi ya. Dari ulangan 6, ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita menyanyikan lagu, menyanyikan kasih setiap Tuhan. Menyanyikan kasih setiap Tuhan selamanya, selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setiap Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setiap Tuhan selamanya, 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 selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Menyanyikan doa syafat kita minggu ini. Kami mendoakan bangsa dan negara, dimanapun yang sedang berjuang, dan bersungguh-sungguh agar terbebas dari virus COVID-19. Kami berdoa akan diberikan kesehatan, sehingga kami bisa tetap melakukan semua kegiatan, dengan tetap semangat. Kami mendoakan Papa Mama yang harus beraktifitas di luar rumah Tuhan menjaga mereka selalu kemanapun dan dimanapun Berdoa semoga liburan ini menjadi pengguna untuk kami belajar menahan diri Untuk tidak mudah keluar rumah dan mengisi waktu di rumah dengan kegiatan yang menyenangkan Sekalibus beristirahat sebelum menyongsong tahun penajaran baru Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu Guru sekolah guru les agar tetap ceria dan sehat Dan tetap semangat mengajar Terima kasih Tuhan Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Dalam keluarga ada siapa Tuhan Yesus tentu saja Ada Papa juga Mama semuanya sayang saya Dalam keluarga ada siapa Tuhan Yesus tentu saja Ada adik juga kakak semuanya saling cinta Tuhan Yesus tentu saja